Beralih ke kasus lain, pemirsa pihak kepolisian akan segera melakukan gelar perkara terkait kasus beredarnya video viral selebgram pati Teeng Wakatobi yang provokatif dan memancing emosi warganet. Gelar perkara akan melibatkan sejumlah ahli termasuk ahli bahasa, ahli antropologi, juga ahli hukum pidana. Menindaklanjuti video viral selebgram Teeng Wakatobi, pihak Polda Jateng dan Polres Tapati Jawa Tengah telah memeriksa Teeng Wakatobi untuk dimintai klarifikasi atas videonya. Meskipun Teeng Wakatobi yang memiliki nama asli Bagas Kurniawan ini sudah meminta maaf di Metsos, namun pihak kepolisian tetap melanjutkan kasus ini dengan dilakukan gelar perkara. Kabit Polda Jateng, Kombes Pol, Stefanus Satake Bayu mengatakan pihaknya tengah mendalami potensi pelanggaran undang-undang ITE dalam kasus ini. Penyidik juga akan berkoordinasi dengan beberapa ahli termasuk ahli bahasa, ahli antropologi, juga ahli hukum pidana. Saya membuat konten yang telah membuat ramai dan gaduh di sosial media. Saya membuat konten yang sudah dibuat dan juga kepada yang merekam. Walaupun yang bersangkutan juga telah membuat video permohonan maaf. Kemudian yang kedua, kita akan berkoordinasi dengan saksi ahli, yaitu saksi ahli antropologi, saksi ahli bahasa, dan juga saksi ahli pidana terkait dengan undang-undang ITE. Kemudian setelah itu akan kita lakukan gelar perkara dengan tim Cyber Polda Jawa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.